Intro Antraks terus mengancam Antraks terus mengancam ternak dan manusia Semua pihak terkait perlu mengevaluasi diri Langkah apa yang luput dikerjakan Sehingga kasus terjadi kembali Sejak dilaporkan pertama kali di Lampung Pada zaman Hindia Belanda Tahun 1884 Antraks menjadi penyakit endemik Di Indonesia hingga kini Penyakit zoonosis ini Memakan korban baik ternak maupun manusia Berbagai upaya telah dilakukan Sejak dari pencegahan Seperti vaksinasi ternak Hingga pengobatan jika ada yang tertular Pendekatan budaya juga dilakukan Kepada masyarakat Agar tidak memakan daging ternak yang mati Terlebih mati karena antraks Namun mengapa kasus antraks kembali muncul Seperti yang terjadi di Dusun Kayoman Desa Serut Kecamatan Gedang Sari Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Kamis lalu Dari laporan kompas.id Dan harian kompas Dusun tersebut Tidak mempunyai rewayat antraks Namun Seekor sapi dan dua kambing Di Dusun Kayoman Mati mendadak Hasil tes laboratorium atas sampel Beberapa hari kemudian Positif antraks Berdasarkan data Dinas Kesehatan D.I.E. Sedikitnya 45 orang Suspek antraks Yakni 26 orang di Sleman Dan 19 orang di Gunung Kidul Di antara suspek itu Satu orang meninggal Rapat koordinasi pengendalian kasus Dugaan antraks di wilayah D.I.E. Digelar di Yogyakarta Rabu 13 Maret 2024 Rapat dipimpin Pejabat Dinas Pertanian Dan Ketanganan Pangan D.I.E. Dan dihadiri instansi pemangku di D.I.E. Pemerintah Pusat Termasuk Pemda Kelaten Jawa Tengah Rapat memutuskan Dua dusun sebagai zona merah antraks Selain dusun Kayoman Zona merah lainnya Adalah dusun Kalinong Kokidul Di desa Gayam Harjo Kecamatan Perambanan Sleman D.I.E. Meskipun beda kabupaten Kedua desa itu secara geografis Bertetangga Dan banyak warganya Yang terikat hubungan kekerabatan Zonasi ini dilakukan Untuk memfokuskan penanganan Agar kasus tidak menyebar Penanganan di zona merah Dilakukan dengan pemberian antibiotik Terhadap ternak di kedua dusun itu Setelah itu Dilakukan vaksinasi Ternak di kedua dusun itu Juga tidak boleh keluar dusun Kita mengapresiasi rapat koordinasi ini Sebagai langkah cepat antar instansi Untuk mencegah penularan antraks lebih luas Ketika terjadi kasus ternak Dan warga meninggal karena antraks pada Juli 2023 Harian kompas mengangkat Bahwa pendekatan satu kesehatan Dalam penanganan antraks sangat diperlukan Seperti melalui peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang pedoman pencegahan dan pengendalian zoonosis Dan penyakit infeksius baru Peraturan itu Secara detail hingga 85 haraman Mengatur penanganan penyakit zoonosis Dan penyakit infeksius baru Termasuk antraks secara komprehensif Dan lintas sektor Dalam peraturan juga ditentukan Pentingnya evaluasi berkala Walaupun kasus antraks masih berskala lokal DIA Tidak ada salahnya Evaluasi dilakukan secara nasional Terima kasih telah menonton